Untuk hasil dari USG itu 90% normal sih, dari istri sendiri pengennya juga normal gitu ya. Bocorong. Dulu, yang bahagia dulu ini rasanya, ini ada apa ini? Kemarin 3 bahagiannya kemarin di Jansan? Ya alhamdulillah kemarin syukurannya 7 bulanan, alhamdulillah perjalanannya lancar. Itu juga syukurannya di Garut sih. Akhirnya apa sih tuh? Syukuran 7 bulanan, dengan segala macam tradisi yang ada di Garut lah. Kayak kelapa, terus masukin bulun, terus menjual hujar. Pokoknya rangkai-rangkainnya, kerjaan dengan lancar insya Allah. Gimana nih Jelang udah mau lahiran? Incananya kapan sih? Budaknya kapan sih dok? Ya insya Allah, HPL ya? Rahal. Benar gak? Ya benar, HPL dah. Ya itu insya Allah nanti di bulan November sih kekenangan. Kalau untuk tradisi dari hasil USB-nya sih. Udah siapin apa nih? Nama mungkin udah? Anak, kamar? Nah kayaknya mau sih. Nanti mungkin menunggu depan sih. Kayaknya akan bersiapkan nunggu juga sih. Termasuk kamar. Kayaknya Ido maunya di atas aja sih. Di kamar utama di sebelah kamar tidurnya kita. Nah jadi jangan dipesahin ya. Udah akan menjadi ayah sebentar lagi. Sudah siapin mentalnya gimana sih dok? Insya Allah alhamdulillah. Nah itu sih. Kayaknya harus ya. Bergadang. Sama berdagang. Bergadang nih kayaknya memang harus nanti jalanin. Karena memang harus ngeronda ya kayaknya. Untuk menjaga anak sih. Insya Allah mental ilmunya juga udah siapkan lah. Rencana akhirnya aksesor atau normal? Kalau untuk hasil dari USB itu 90% normal sih. Dari istri sendiri pengennya juga normal juga. Bocorong? Jenis kelamin? Itu jenis kelamin insya Allah. Insya Allah ya. Tidak gimana sih pas istri lagi habis pasti kan ada perbedaannya nih. Lebih manjang kah? Atau lagi banyak maunya? Mungkin 3 semester. 3 semester pertama sih yang mungkin agak sedikit kaget sih itu ya. Mungkin perubahan dari apa namanya. Dari bentuk. Maksudnya fisiknya juga gitu. Terus moodnya. Yang sangat ini moodnya sih. Swing gitu ya. Jadi sempasalah aja sih. Tapi setelah sudah terbiasa. Dia juga sering dengar kajian. Dia juga sering dengar kajian. Ikut kajian juga di kajian insya Allah. Alhamdulillah. Semuanya jalan dengan baik. Dan normal-normal aja sih. Ada yang ngidam-ngidam gitu ya. Kalau ngidam. Alhamdulillah nggak yang susah-susah banget. Yang repot-repot banget. Paling mangga. Nama muda. Terus pengennya duren. Kan kacau kalau duren. Tapi nggak apa-apa sedikit aja. Dokter bilang gitu nggak apa-apa. Asalkan cuma ngerasain doang. Oke. Lalu rencana akan melahirkan di Jakarta atau di kampung yang mana? Insya Allah di Bintaro aja. Tapi dari Iki sendiri kayak ada masukan nggak sih? Buat Ido ini kan pertama kali Ido jadi Bapak. Dari Iki sendiri ada kayak itu sendiri nggak sih? Kalau untuk langsung kan sih nggak ada sih ya. Paling lebih. Lebih saran. Lebih sabar. Lebih sabar. Banyak sabar aja. Karena memang gue paham. Dari yang dibilang tadi. Dari bentuk ya. Dari fisiknya dia udah gini juga. Lebih banyak berinteraksi sama istri gitu. Jangan melimpaskan suatu kewajiban aja. Menindah gitu. Tapi benar-benar kebersamaan untuk dirasainya gitu sih. Ya komunikasi sih. Pada intinya kenapa komunikasi. Sekarang apalagi kita harus tahu sih. Kondisinya dia. Perutnya makin besar. Terus pinggangnya juga sering sakit. Terus mau tidur juga selalu minta lulus gitu ya. Kayak gimana ya? Yang masih hamil lah. Manja-manjanya juga gitu. Terus kita nggak bisa jauh. Nggak bisa jauh-jauh. Jadi kalau pergi kemana aja lah. Lama kelak dikit ulangnya. Langsung ditelpon. Oh lah ngomong-ngomong siang. Gimana? Gitu lah. Lebih protektif nggak sih Ido? Lebih protektif sih kayaknya. Lebih intense lah. Cariannya. Terus mungkin harus deket. Jangan aja. Termasuk Ido ngejim juga. Dia temenin. Temenin. Sampai temen jim bilang. Tuh. Gimana tuh. Gimana tuh. Gimana tuh. Gimana tuh. Dia di ngejim bareng nggak? Rencana sih. Dia di buat yoga deh. Yoga sih. Rencana sih. Rencana dari kehamilannya itu kan. Jadi. Belum terrealisasi aja deh. Dianya. Kalau diajak. Bawa baju. Tapi. Ngemol dulu. Udah siapin nama belum sih Ido? Alhamdulillah udah. Ada empat sepuka tangan. Insya Allah. Sudah disiapkan. Kalau laki-laki apa. Kalau perempuan apa. Jadi karena memang prediksi dari USG itu memang perempuan. Tapi satu persen aja bisa berbalik. Nandainya misal lakuan. Ido pengen anak-anak-anak itu gimana? Apa aja yang penting. Sehat. Jadi anak yang soleh atau solehalah. Duk. Suami siaga nih. Pada akhirnya nanti nih. Untuk tegak-tegak. Udah mengonsongkan jadwal untuk. Termasuk umroh ya. Karena harusnya umroh sih. Si umroh. Ternyata sudah masuk ke bulan 8. Hamil 2. Di semester 3. Jadi gak bisa untuk dibawa jauh-jauh. Dan itu kan juga harus. Pakasin putih nih. Ini putih sih. Nah. Jadi itu gak bisa kayaknya. Jadi Ido. Bundurin dulu lah. Bundur. Umburnya rencana sampai. Pas lahir kayaknya. Pas lahir kayaknya. Harus udah lahir sih. Ya karena pengen. Ido ya pengen bawain. Dia untuk umroh gitu. Pasmer udah siap. Semuanya udah siap. Cuman karena udah masuk ke bulan 8. Karena kemarin tuh. Harap diundur-undur. Diundur-undur. Akhirnya masuk ke ini. Udah gak ikut lah. Jadi belum. Nanti dulu. Pemulahiran. Iki gimana nih. Ngeliat Ido ini. Terlalu. Ya sebenernya Alhamdulillah gitu ya. Harapannya Iki. Ini bener-bener. Nanti anaknya. Dari ibunya sendiri sehat gitu. Dan itu lahirnya juga lancar. Nanti insya Allah. Tanpa suatu kekurangan apapun. Itu dari bentuk anaknya. Di segi fisik. Dan semuanya insya Allah. Mudah-mudahan sehat. Dilancarkan pada saat nanti. Melahirkan. Memang tadinya jadwal. Iki sama Ido tuh. Memang ada jadwal. Untuk ke umroh ya. Jadi kalau Iki sendiri kan bebas ya. Karena memang. Pengen banget ngomroh. Cuman kan. Harus berdua. Dan bertiga bahkan. Tadi sama si. Si Fa. Jadi gak bisa ya. Sudahlah. Dalam bentuknya itu. Tadi pengennya. Mendoakan disana. Lebih-lebih. Amat berurah insya Allah. Tapi ya. Selalu. Jadi akhirnya Iki juga. Mundur. Iya. Mundur juga. Gituin. Gituin. Gituin Ido. Apapun jadwalnya. Mungkin sekarang Iki. Iki yang harus ikut Ido sekarang. Ya. Karena Iki gak tau kan. Gak tau kan. Aktivitas Ido. Untuk berdua sama istrinya. Ada jadwal kontrol. Dengan dokter kah. Segala macam. Takutnya. Nanti kalau Iki yang mengisi. Jadwal. Menangkutnya. Ada kontrol. Mengontrol istri kan. Iya. Dan sebagainya. Dan sebagainya.